Kilogram mol per meter kubik. Ya enggak? Karena kan kilogram mol. Supaya menjadi kilogram per meter kubik, maka digalikan dengan densiti udara. Dan di mana densiti udara itu? Di sini, Ginkoblis menuliskannya adalah 28,97. 28,97 kilogram per kilogram mol. Atau 29. Ada yang menyebutkan densiti udara adalah 29 atau 28,97. Sehingga densitnya di sini, densit disaksinya itu adalah 0,03 digalikan 28,97. Tepat dihitung berapa? 0,94, Bu. 0,94. Sama ya dengan hitungannya Ginkoblis ya. Supaya sudah tahu apa asalnya 0,94 itu dari mana. Ya, 0,94 kilogram per meter kubik. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini untuk densiti saksen gitu ya. Bagaimana untuk yang sudah boleh saya hapus ini ya. Bagaimana untuk densiti disaksenya? Kita boleh langsung menggunakan di sini seperti Ginkoblis menulisnya. Densiti disaksenya itu adalah 0,94 kali perbandingan dari tekanannya. Perhatikan kenapa di sini menggunakan perbandingan tekanan. Karena suhunya sama. Ya. Karena suhunya sama. Tidak diketahui. Jadi, dia hanya mengetahui tekanannya saja yaitu 769 kemana. Maka, rasio dari beda tekanan antara saksen dan disaksen. Kemudian dikalikan dengan densiti. Itu adalah densiti di disaksenya. Maka, kita sekarang sudah punya data bahwa Ya, tadi bahwa densiti saksen. Densiti saksennya 0,94. Kemudian ini densiti satu. Densiti dua yaitu disaksen. Itu sama dengan 0,975. Maka, densiti rata-ratanya di sini. Densiti rata-rata average sama dengan densiti satu ditambah densiti dua dibagi dengan dua. Yaitu 0,958. Ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, densiti dua yaitu 0,975. Maka, average densitnya adalah 0,98 kilogram per meter kubik. Nah, kemudian untuk berikutnya kita juga akan merubah mass rate-nya. Mass rate-nya tadi kan diketahui bahwa masuknya adalah 28,32. Ya. Dengan kondisi suhunya adalah 294,1. Dengan tekanan satu atmosfer juga sama ya. Maka, sama seperti tadi, analo seperti tadi. 101,3 kilopaskal itu kan satu atmosfer gitu ya. Analo seperti menghitung densiti tadi. Hanya saja di sini selain dikalikan dengan densiti, kemudian dikalikan juga dengan mass rate-nya yang masuk. Yaitu satu hanya meter kubik per menit. Kemudian dibagi dengan 60 detik. Di sini dibagi 60, sekarang satu menit per 60 detik. Dan seterusnya sehingga mass rate-nya adalah 0,5663 kilogram per detik. Cara menghitungnya analo ya, sama seperti tadi cara menghitung densiti gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sehingga develop pressure height-nya, delta P per row averagenya itu adalah ini, 769,6 dikurangin, ini suction, ini discharge gitu ya. Kemudian dikonversikan supaya menjadi atmosfer, kemudian dikalikan dengan sun per meter kuadrat atmosfer, kemudian supaya menjadi joule ya, joule per kilogram. Dibagi dengan ini konversi saja. Maka delta P perlunya adalah sekian joule per kilogram. Kemudian ini adalah develop pressure height-nya. Bagaimana dengan develop velocity height-nya? V1-nya sama dengan 0, V2-nya adalah dihitung karena ujung pipa tadi, maka V2 kuadrat per 2 adalah 1044 joule per kilogram. Maka persamaan mechanical energy balance-nya V1 sama dengan V2. E1, Z1, V1 dikurangin WS sama dengan V2, Z2, V2 ditambah dengan sigma V, sigma F. Karena Z1-nya 0, Z2-nya 0, V1-nya 0, sigma F-nya juga 0, maka di sini minus WS-nya adalah 4927. Kemudian dikonversikan menjadi kilowatt itu adalah minus WS kalikan M dibagi efisiensi kalikan seribu, maka dapatnya adalah sekian. 4,65 kilowatt atau 6,23 horsepower. Ini konversinya sudah bisa tinggal lihat saja di literatur ya. Konversinya seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bu, saya mau bertanya. Yang tadi 28,97 kilogram per kilogram nol itu bukan berat nolak dulu ya? Iya. Iya, iya, iya. Jadi satuannya kan kilogram per kilogram nol. Iya. Berarti kan density-nya masih satuannya kilogram nol per meter kubik. Iya kan? Kita mau mengkonversikan menjadi kilogram nolnya menjadi kilogram. Gitu kan? Maka kita kalikan dengan BM. Tadi saya menyebutnya density mungkin ya. Salah ya? Iya. BM ya? Oh iya. Itu BM. BM-nya adalah 29. Karena konversi dari nol ke masa. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada. Tadi kan kita menghitung kalau kita menggunakan fan ya. Fan itu misalnya udara yang ada, udara bebas ini. Oke, kemudian masuk ke fan itu sebagai suction-nya, dikeluarkan oleh fan-nya itu sebagai discharge-nya. Bagaimana cara menghitungnya, power-nya, berapa kebutuhannya itu seperti tadi ya. Cara menghitungnya, kita bisa menghitung dengan menggunakan, apa namanya, seperti centrifugal pump. Ya, hanya density-nya, hanya density-nya rata-rata. Nah, sekarang untuk kompresi gas. Karena density gas dapat berubah setiap saat, maka persamaan mechanical energy balance harus dituliskan dalam bentuk differential dan integral untuk mendapatkan kerja suatu kompresor. Untuk kompresi gas, suku-suku static heat, velocity heat, dan friksinya dihilangkan. Yang mempengaruhi dalam hal ini adalah DW dan DP per row. Di mana DW itu sama dengan DP per row. Jadi, dihilangkan static heat-nya, velocity heat-nya, friksinya tidak ada. Yang berpengaruh di sini hanya DW, W sama dengan P per row. Integralnya dari P1, friksinya, dan P2 discharge adalah W sama dengan integral di P per row. Dari P1 sampai P2, dari saksen sampai discharge. Kemudian pada kondisi isotermal, P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2. Kalau isotermal, maka T1 sama dengan P2, maka P1 per Rho 1 sama dengan P per Rho. Kemudian, kalau kita substitusikan P1 per Rho 1 sama dengan P per Rho, kita substitusikan persamaan 3 itu ke persamaan 2. Bagaimana substitusinya? Kita lihat, ini ada di halaman 152 ya. Tadi dikatakan bahwa untuk kondisi isotermal, P1 per Rho 1 sama dengan P per Rho. Kemudian, kemudian di sini kita coba Rho itu sama dengan apa? P1 kalikan Rho sama dengan P dikalikan Rho 1. Maka Rho sama dengan P per Rho 1 dibagi dengan P1. Sehingga, sehingga kalau tadi itu, sehingga kalau tadi itu W itu sama dengan integral Dp per Rho. Integral Dp per Rho ya. Integral Dp per Rho. Dp per Rho, maka ini sama dengan integral dari P1 sampai P2, Dp per Rho adalah Dp per Rho. Ini adalah P1 per Rho, ini adalah P1 per Rho. Ini P per Rho. Rho-nya diganti dengan P Rho 1 per P1. Maka di sini nanti dikeluarkan P1 per Rho 1. Di balik ya, maka ini sama dengan P1 per Rho 1 integral P1, P2, Dp per Rho menjadi begini. Integral Dp per Rho tadi menjadi Dp per Rho, tapi dengan ada yang keluar di sini adalah P1 per Rho 1. Ya, kita kembalikan di sini. Ini, sehingga persamaannya menjadi persamaan empat. Karena Dp per Rho itu, integral Dp per Rho itu adalah Dp per Rho. Kemudian P1 per Rho 1 itu bisa diganti dengan 2,3 RT 1 per M, log P2 per P1. Jadi, ini bisa diganti dengan ini. Karena kan di sini dikatakan bahwa P per Rho itu konstan sama dengan RT per M. Kan sama dengan PVNRT gitu ya, asalnya dari situ. Karena kondisi isothermal T1 sama dengan T2, maka persamaan, persamaannya berlaku seperti persamaan empat ini. Jadi, kalau kita diminta berapa kerja daripada kompresor pada kondisi isothermal, maka kita hitung saja ini log P2 per P1. Kalau kondisinya ada batik, maka persamaan yang kita ikuti di sini adalah P1 per P sama dengan Rho 1 per Rho pangkat gamma. Di mana gamma itu adalah CP per CP, maka persamaan 2 dan 5 itu menjadi persamaan, jadi seperti ini, min WS sama dengan gamma per gamma min 1 RT 1 bagi M dikalikan dengan P2 per P1, terus 2 per 1 dikalikan oleh pangkat gamma min 1 per gamma min 1. Kemudian ini, T2 per T1-nya sama dengan P2 per P1, pangkat gamma min 1 per gara. Jadi, menghitung powernya, KW-nya adalah begini ya. Ini kalau ada, ya bagus. Nah, kemudian gamma-nya itu 1,4 untuk udara, 1,31 untuk metan, 1,29 untuk etan, 1,2 untuk etan, dan 1,4 untuk N2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, sebelum kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya adalah, dalam suatu proses digunakan 28... Seperti single stage compressor digunakan untuk mengalirkan gas metan 7,56 10 pangkat min 3 kg per detik pada 26,7 derajat Celcius dan 137,9 kilo pascal absolut ke 551,6 kilo pascal absolut. A, hitung power yang dibutuhkan bila efisiensinya 80% dan pada kondisi adiapratik, yang B, ulangi pertanyaan A untuk kondisi isotermal. Nah, ini P1-nya diketahui 137,4 kilo pascal karena C4, C4 ya ini ya, ya metan, C4 itu emas, PM-nya adalah 16, P2-nya 551,90 pascal, P1-nya adalah sekian, maka mass rate-nya adalah 7,56 x 10 pangkat min 3, diketahui di sini ya, 7,56. Dikalikan dengan BM, maka ketemunya adalah sekian, kilogram per detik. Untuk gas metan, gamma-nya adalah 1,31, maka P2 per P1-nya adalah 4, minus WS-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka WS-nya ketemunya 256,3. Maka BKW-nya adalah sekian, ya KW dan sekian HP. Kondisi isotermal, kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka minus WS-nya adalah 21.600 Joule per kilogram, BKW-nya adalah 32, lebih besar ya, 256 Joule per kilogram pada kondisi adiapratik, kalau isotermal 21, lebih kecil, besar adiapratik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini saya mau bertanya, Bu. Oke, kasih, silahkan. Bedanya power sama break power itu apa ya, Bu? Oh ya, kalau break power itu sudah termasuk efisensi ya. Sudah ada efisensi, efisensi ini. BKW adalah ini dibagi efisensi. Oh ya, terima kasih. Sampai lagi? Yes. Kalau tidak ada, silakan sedara coba latihan ini. Terima kasih. Sudah dicatat soalnya. Sudah dicatat soalnya. Sudah dicatat soalnya. Sudah dicatat soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.